Segala sesuatu itu kalau nggak ada dukungannya, nggak akan mudah. Teman-teman, semua kita membutuhkan dukungan dalam hidup biar semuanya bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Ini adalah sunatullah, bahwa kita itu sangat membutuhkan dukungan untuk segala macam bentuk kemudahan. Tapi tahukah kita bahwa ternyata dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita dari orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita itu semuanya bersifat relatif. Arti relatif, kadang dia bisa mendukung kita, kadang nggak. Kadang dia bisa memudahkan kita, kadang justru jadi beban. Kadang dia menjadi kebaikan untuk kita, kadang juga menjadi sebuah ujian. Karena nggak ada satupun di dunia ini kecuali relatif. Ada suami yang kadang-kadang memudahkan istrinya, tetapi kadang-kadang juga suami yang sama menyusahkan istrinya. Anak juga demikian, pasangan juga demikian, sahabat juga demikian, dan semuanya relatif, walaupun kita membutuhkan mereka untuk mendukung kita dalam hidup. Ada satu dukungan yang luar biasa, yang sifatnya bukan relatif, tetapi sifatnya absolut. Tahu nggak dukungan dari siapa? Itulah dukungan dari Allah SWT. Kita membutuhkan dukungan Allah lebih daripada dukungan siapapun. Karena sifatnya dukungan Allah itu absolut, pasti. Absolut artinya tidak ada penghalang. Absolut artinya abadi. Absolut artinya tanpa pengecualian. Absolut artinya utuh. Itulah dukungan dari Allah SWT. Sehingga siapapun yang mendapatkan dukungan dari Allah, maka dia mendapatkan segala kepastian. Mendapatkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang utuh, sesuatu yang terjamin. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam hidup kita itu, selain mencari dukungan-dukungan dari manusia, adalah mencari dan mendapatkan dukungan dari Allah SWT. Mendapatkan pembelaan dari Allah SWT. Mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Siapapun yang bisa mendapatkan pembelaan dari Allah itu luar biasa. Kita ambil contoh misalnya, kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika beliau berada di dalam api, tiba-tiba malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim, Ya Ibrahim, Apakah kamu punya masalah? Apakah kamu membutuhkan pertolongan? Maka Nabi Ibrahim menjawab, Kepada engkau? Tidak, saya tidak membutuhkan pertolongan apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Allah langsung memberikan pertolongan, pembelaan, dan dukungan kepada Ibrahim, dengan kalimat, Ini adalah bukti bahwa mendapatkan dukungan dari Allah itu, sesuatu yang sangat absolut dan sempurna. Begitu juga ketika kita membaca kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa itu ketika beliau mentok, tidak mendapatkan jalan keluar, beliau lari dari Firaun, tetapi mentok dengan lautan, di belakangnya ada Firaun dengan bala tentaranya. Orang-orang yang ada bersama dengan Musa, sudah mulai putus asa, mengeluh, komplen. Nabi Musa, dengan yakin mengatakan, sungguh bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan keluar. Nabi Musa yakin dengan itu, sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya, lalu terbelahlah laut merah, dan memberikan jalan untuk Nabi Musa bersama pengikutnya, sehingga selamat dari kejahatan Firaun serta bala tentaranya. Ini adalah bentuk pertolongan, pembelaan, dan dukungan dari Allah SWT. Kita juga membaca kisah itu di dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kisah Sayyidah Hafsah, istri Nabi yang pernah diceraikan sama Nabi. Ketika Nabi menceraikannya, membawa pulang Hafsah ke rumah orang tuanya, ke rumah Umar bin Khotob, maka Hafsah menjadi sangat sedih. Dia tidak ingin kehilangan Rasulullah, dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, karena menjadi istri Nabi itu artinya jaminan masuk surga. Maka ketika Rasulullah pulang dari rumah Umar, kembali dari rumah Umar setelah mengantarkan Sayyidah Hafsah, tiba-tiba Allah mengutus Malaikat Jibril untuk meminta Nabi Muhammad merujuk kembali Hafsah. Kata Malaikat Jibril, Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, rujuklah Hafsah. Artinya di sini, ketika terjadi masalah antara seorang istri dengan suami, Allah memberikan pembelaan kepada mereka. Ketika terjadi masalah antara Hafsah dengan Rasulullah, Allah membelah Hafsah dengan cara meminta Rasulullah merujuk Hafsah. Ini luar biasa. Gimana caranya kita bisa mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan Sayyidah Hafsah ketika kita punya masalah dengan seseorang? Gimana cara kita mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan Sayyidah Aisyah ketika kita difitnah, dibully di sosial media? Gimana caranya kita mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan oleh Sayyidah Maryam ketika kita difitnah? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah sehingga dikasih jalan keluar ketika hidup kita mentok seperti yang didapatkan Nabi Musa? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah ketika kita dalam sebuah ancaman yang luar biasa seperti yang didapatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Semua ini adalah hal yang mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita teman-teman Nah untuk itu saya ingin mengajak teman-teman belajar Bagaimana cara dapetin dukungan Allah? Bagaimana cara dapetin pembelaan Allah? Bagaimana cara dapetin pertolongan dari Allah dalam setiap kebutuhan hidup kita? Mulai dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar Tahu gak bagaimana cara dapetin pembelaan, dukungan, dan pertolongan Allah? Caranya sederhana Libatin Allah dalam segala urusan kita Libatin Allah dalam masalah keluarga kita Libatin Allah dalam masalah pekerjaan kita Libatin Allah dalam masalah karir kita Libatin Allah ketika kita sedang membuat sebuah proyek Libatin Allah ketika kita sedang menghadapi satu ujian Libatin Allah ketika kita sedang berobat, terapi Libatin Allah ketika kita sedang presentasi Libatin Allah ketika kita sedang membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah skripsi Libatin Allah dalam segala urusan kita Bahkan sampai ketika kita main Ketika kita jalan, ketika kita having fun, ketika kita safar, ketika kita melakukan trip Libatin Allah dalam segala urusan kita, maka segalanya akan mudah karena dukungan Allah itu adalah yang terbaik Allah menceritakan kisah dakwah Nabi yang sangat banyak ujiannya Diperangi, dimusuhi, dihalang-halangi, disakiti, difitnah, dan berbagai macam musibah dan ujian lainnya Sehingga Nabi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau Dari sirkel terdekat beliau, butuh dukungan dari keluarga, butuh dukungan dari sahabat Sehingga Nabi meminta para sahabat untuk membela beliau, mendukung beliau, membantu beliau dalam dakwah Karena dakwah ini harus dikerjakan bersama-sama Nah ketika ada orang-orang Quraish yang tidak mau mendukung Nabi, tidak mau menolong Nabi Allah SWT menyindir mereka dengan kalimat Kalau kalian tidak mau menolong dia, Allah pasti menolong dia Sebagaimana Ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari kampung halamannya Lalu mereka bersembunyi di dalam gua Maka dia berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Ini adalah sebuah contoh adegan bagaimana Rasulullah SAW melibatkan Allah dalam perjalanan hijrahnya Melibatkan Allah dalam urusan dakwahnya Sehingga ketika manusia tidak mampu mendukung beliau, Allah pasti mendukung beliau Kalau kalian tidak menolong dia, maka Allah pasti menolongnya Bisa tidak kita dapatkan ayat ini dalam hidup kita? Illa tansuruh kalau kalian tidak tolong saya, kalau kamu tidak dukung aku, kalau kamu tidak belain aku Allah pasti membela aku Dengan cara apa kita mendapatkan pembelahan Allah? Caranya libatin Allah dalam segala urusan kita Maka ke depan, apapun yang kita bahas dalam program libatin Allah itu Saya ingin ngajak teman-teman belajar bagaimana melibatkan Allah dalam kasus-kasus yang kita hadapi dalam hidup Misalnya kita kayak lagi patah hati Bagaimana cara kita libatin Allah dalam keadaan kita sedang patah hati Misalnya kita lagi pesimis, lagi kayak putus asa, mulai agak-agak apatis misalnya Gimana cara kita libatin Allah supaya mental kita kuat lagi? Ketika kita dalam pekerjaan, gimana kita libatin Allah supaya pekerjaan kita itu selalu disupport, didukung sama Allah dari awal sampai akhir Nah kita akan bahas itu dalam program libatin Allah Dalam setiap episodenya saya akan angkat satu kasus Lalu kasus itu kita coba bedah dari angle gimana cara agar kita bisa sukses menghadapi kasus itu Agar kita bisa sukses menjalani satu adegan dalam hidup kita dengan lifehacks libatin Allah Sehingga ketika Allah terlibat terjadilah keajaiban Jadi kalau kita pengen dapetin keajaiban jalan keluar dalam masalah kita, ya sebut nama Allah Terima kasih telah menonton!